Pasangan pengantin yang kegiatan pengambilan foto prawedding penyebab kebakaran di Gunung Bromo minta maaf. Permohonan maaf disampaikan langsung di hadapan tokoh tengger di Balai Desa Ngadisari, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023. Hendra Purnama, calon mempelai pria dalam insiden foto prawedding berujung kebakaran, menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya. Hendra mengaku, ketika itu dirinya bersama lima rekannya, sempat berusaha memadamkan api menggunakan air mineral. Sepekan terakhir, Hendra, calon istrinya, Pratiwi Mandala Putri dan tiga kru WO milik Andri Wibowo, diperiksa secara intensif di Polres Probolinggo sebagai saksi. Sementara itu, baru satu tersangka yang ditetapkan dalam perkara ini, yakni Andri Wibowo sebagai manajer wedding organizer yang menangani foto prewedding Hendra dan Pratiwi. Nah, semoga ini menjadi pelajaran bagi kami, dan berikutnya kami akan berjanji, tidak akan kembalangi, dan akan lebih-lebih dari api. Dan yang ketiga, kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas dan relawan yang telah berjuang sesuatu tenaga untuk mengatakan api. Ya, kiranya ingin dari kami sedia, dan sekali lagi, kami mau berpohon untuk sebesar-besarnya. Sedia dan terima kasih. Kita yang ada di desa, memuatkan masyarakat, selalu berupaya agar berpohon, agar berpohon dan sekitarnya, selalu dalam keadaan normal, agar selalu dalam keadaan baik. Yaitu seimbangnya antara kekuatan api, kekuatan angin, dan kekuatan air. Itu secara non-fisik, atau secara spiritual. Namun demikian, apadah ya, apabila kurang didukung dengan secara fisik, ya tentunya yang terjadi sekarang ini. Yang terjadi sekarang ini. Terjadi kebakaran yang lebih-lebih dahsyat. Termasuk sebelumnya pada saat musim hujan. Secara fisik, kurang diperhatikan. Sehingga yang tentunya dinamakan dengan Bukit Sabana, yang sebetulnya nama aslinya bukan itu, ya, itu sudah rusak parah.